Halo guys, semoga lagi di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kembali kita mempelajari Microsoft Word. Dan kali ini kita akan belajar menyisipkan al-Quran. Jadi, kita tidak akan mengetikkan huruf secara manual lagi seperti yang di video sebelumnya, guys. Tetapi, kita tinggal beli surat dan ayat yang kita butuhkan. Lalu, dengan sekali klik, akan langsung muncul surat tersebut. Baiklah, tanpa banyak persabasi lagi, guys. Yuk, check it out video berikut. Nah, amunisi pertama yang kita butuhkan adalah software ini, guys. Setup Quran Invert in Indonesia. Oke, untuk software-nya, kalian bisa download melalui link yang sudah ada di deskripsi, ya guys. Kemudian, buka saja software-nya. Jika muncul user account control seperti ini, pilih yes saja. Kemudian, klik next. Lalu, next lagi. Dan di sini, kita diminta untuk memilih lokasi penyimpanan file instalasi, guys. Kita bisa abaikan pemilihan folder ini. Langsung klik next saja. Lalu, klik install. Kemudian, tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian, klik next. Lalu, finish. Nah, proses instalasi sudah selesai, guys. Sekarang waktunya kita membuka Microsoft. Lalu, perhatikan di sini sudah ada menu baru, guys. Yaitu, Add In. Dan, di bawahnya ada submenu Al-Quran. Misalkan, kita akan menisipkan surat Al-Fatihah. Maka, langkah yang pertama adalah klik Get Arabic. Di sini, kita bisa memilih surat. Lalu, di bawahnya ini adalah pilihan ayat. Kita akan menampilkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat ketujuh, guys. Untuk font size-nya standar, yaitu 14 poin. Lalu, klik OK. Nah, surat Al-Fatihah sudah berhasil kita sisipkan, guys. Lebih mudah dan cepat, bukan? Namun, dengan format standar ini, kita tidak bisa mengubah font style-nya, guys. Atau jenis hurufnya. Coba ya, kita ubah. Nah, tidak berubah, kan? Kira-kira ada yang tahu, gak, nih, guys? Kenapa font ini tidak bisa dirubah? Aku sendiri juga penasaran, guys. Oke, yuk, mari kita selidiki sama-sama, guys. Coba kita double-klik pada beberapa hurufnya, ya. Oh, ternyata huruf-huruf Arab ini diketik berdasarkan simbol, guys. Pantes saja, gak bisa dirubah. Lalu, apakah ada solusi untuk masalah ini? Don't worry, guys. Pasti akan selalu ada solusi untuk setiap masalah. Pokoknya, atasnya masalah tanpa masalah, deh. Eh, itu kayaknya pegadaian, deh. Baiklah, kita buka kembali add-in Al-Qur'annya, guys. Pilih surat dan ayatnya. Dan coba perhatikan checkbox ini, guys. Coba kita centang checkbox Unicode ini. Lalu, klik OK. Nah, font-nya berbeda, kan, dari sebelumnya? Untuk pembuktiannya, yuk, mari kita rubah font stylenya. Wah, benar-benar bisa berubah, ya, guys. Ternyata begitu, ya, caranya. Nah, ini baru atasi masalah tanpa masalah. Ada satu fungsi lagi, guys, yang belum kita coba, yaitu checkbox New Line. Langsung aja kita coba, ya. Oh, ternyata itu berfungsi untuk memisahkan setiap ayat, guys. Jadi, setiap ganti ayat juga akan berganti baris. Dalam ayat in Al-Quran ini, selain untuk mengisipkan Arabik, kita juga bisa menampilkan terjemahan beserta penjelasannya. Untuk caranya, klik Get Translation. Pilih surat dan ayat. Lalu, pastikan checkbox translation-nya sudah kita centang seperti ini, ya. Kemudian, klik OK. Nah, untuk yang atas ini adalah terjemahannya, guys. Sedangkan yang di bawah ini adalah penjelasan. Wah, magap banget, ya. Seperti tafsir Al-Quran. Sebelum video ini kita akhiri, yuk kita cek menu yang paling atas ini, guys. Yaitu Get Arabic Plus Translation. Menu ini digunakan untuk menampilkan Arab, terjemahan, dan penjelasannya sekaligus, guys. Oke, sekian dulu, ya, guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe sebagai dukungan kalian terhadap channel ini, supaya berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, guys. And bye-bye.